Pemirsa masih di IDX Resolution Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa pemerintah akhirnya resmi menerbitkan regulasi terbaru terkait kenaikan royalti batubara. Dari semula maksimal 7% menjadi 13,5%. Pantas bagaimana dampak diterbitkannya aturan tersebut bagi sam-sam emiten batubara di Bursa Efek Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi menerbitkan regulasi terbaru terkait dengan pemungutan royalti batubara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dengan adanya aturan tersebut, tarif royalti yang sebelumnya maksimal 7% dinaikkan menjadi 13,5%. Namun terdapat juga pemberian fasilitas royalti 0% bagi perusahaan pertambangan batubara yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Adapun ketentuan mengenai kegiatan peningkatan nilai tambah batubara, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti tersebut diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral. Selain itu, besaran persyaratan dan tata cara pengenaan royalti sebesar 0% harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Sementara itu, pengamat energi Alpa Research Institute, Ferdi Hashiman, setuju dengan kenaikan royalti tersebut. Ferdi menilai saat ini waktu yang tepat untuk memperlakukan tarif baru royalti tersebut, karena wacana tersebut sudah muncul dalam 10 tahun terakhir. Menurut Ferdi, peningkatan royalti harus diberlakukan agar juga mampu mendorong penerimaan negara, khususnya jika harga batubara menguat. Rencana pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESD, untuk melakukan penyesuaian terhadap royalti untuk izin usaha pertambangan, untuk disetarakan dengan izin usaha pertambangan khusus, itu perlu disambut positif ya, karena sebenarnya baik IUPK maupun IUP itu sama saja. Kalau harga batubara naik seperti sekarang, ya IUP dengan IUPK sama-sama untungnya, lalu dua-duanya juga sama-sama ekstraktif, lalu upaya reklamasi paskatambang juga sama saja, banyak yang belum dilakukan. Oleh karena itu, menurut saya penyesuaian royalti untuk IUP itu harus segera dilakukan. Karena ini sudah wacananya sudah cukup lama, hampir 10 tahun ya. Nggak ngerti juga kenapa Kementerian ESD belum bisa melakukan penyesuaian ini. Kira-kira ada apa, ada kepentingan apa dibalik keterlambatan ini. Karena hampir setiap tahun ini hanya sekedar wacana. Nah, oleh karena itu saya meminta Kementerian ESD untuk segera merampungkan penyesuaian royalti bagi IUPK. Meski demikian, Verdi menilai penyesuaian tarif royalti ini harus sesuai dengan harga kuartal batubara saat ini. Dan pemerintah juga harus mempertimbangkan beban yang ditanggung oleh perusahaan batubara. Pasca dikeluarkannya, secara resmi aturan royalti tersebut, saham sejumlah emiten batubara kompak melemah pada penutupan perdagangan kemarin. Namun, pelemahan tersebut hanya sementara karena pada perdagangan paru pertama hari ini, saham semp emiten batubara kembali rebound dan menjadi pendorong indeks energi sehingga menjadi pemimpin penguatan sektoral. Penguatan IDX energi sebesar 2,75% ini pun menjadi katalis bagi indeks harga saham gabungan pada sesi pertama, yang pada pukul 11 lebih 30 menit hari ini ditutup menguat 0,74% ke level 7.160,668. Saham-saham sektor energi khususnya di pertambangan batubara hari ini mendapat sentimen positif dari harga yang kembali menguat. Memanasnya harga batubara didorong ke tegangan perang Rusia dan Ukraina yang kembali terjadi. Di samping itu, kebutuhan yang cukup tinggi memasuki musim dingin dan permintaan batubara di Eropa untuk mengganti pasokan gas yang dikurangi oleh Rusia, juga menjadi katalis positif untuk saham emiten pertambangan batubara. Dan meski sempat tertahan oleh sentimen kenaikan royalti, namun Indo Premier menilai sektor batubara dinilai masih potensial di tengah tren kenaikan harga saat ini. Di mana prospek saham batubara tahun ini diperkenalkan masih positif, ditambah dengan potensi pembagian dividen dengan nilai yang tetap menarik. Dari Jakarta, Devir Mansyah, IDX Channel.